Ada gak fitur yang mungkin possibly tertarik dengan firman? Contoh misalkan fiturnya adalah gensetnya kuat. Atau mungkin lampunya terang gitu. Fitur apa Pak yang mungkin possibly suka? Saya yang suka itu lampunya sih. Dari lampu. Lampunya itu kan lebih terang. Gak tau sih mungkin dari bola lampunya sendiri atau apanya gitu loh. Kan beda sih sama lampu yang saya kan sering buat HPT. Itu kalau HPT lupus aja. Terus yang kemarin yang di firman itu kayak benjol gitu loh. Karena itu fungsinya buat apa atau biar bisa diperang atau gimana. Ini kita pakai lampu Meta Halide Pak. Halo Pak Sibli apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Bersama keluarga ya Pak ya. Oke. Pak Sibli sebelum kita mulai video ini saya akan mau disclaimer dulu bahwa di antara kita berdua ini belum pernah ketemu. Betul ya Pak ya? Iya Pak Sibli. Oke. Kemudian juga di antara kita berdua ini tidak ada paksaan di mana setiap Pak Sibli mengomentari atau memberikan pendapat tentang firman itu semua dari Pak Sibli sendiri. Artinya tidak ada paksaan dari pihak lain ya Pak ya? Termasuk dari firman. Oke. Oke selanjutnya. Pak Sibli boleh kenalin dulu dong Pak Sibli itu di mana di perusahaan apa kemudian posisinya sebagai apa Pak? Coba diceritakan. Nama saya Sibli Huluri. Saya bekerja di perusahaan CV Pambudi Persada Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan saya bergerak di bidang general supplier dan kontraktor. Oke. Coba Pak Sibli bisa ceritain lebih dalam tentang perusahaan tersebut. Bergerak di bidang kontraktor ya Pak ya? Iya. General supplier dan kontraktor. Oke. Bisa diceritain gak Pak? General suppliernya itu lebih ke apa? Kemudian proyek-proyek kontraktornya itu seperti apa Pak? Oh jadi untuk general supplier kita lebih ke alat-alat alat bantu gitu sama safety safety equipment general supplier. Kalau itu kontraktornya kita di pembangunan gedung sama jalan-jalan gitu infrastruktur lah. Struktur. Oke. Berarti ini sudah mencakup nasional Pak ya? Seluruh Indonesia? Iya. Tapi kebanyakan masih di Kalimantan aja sih. Oh gitu. Domisi ini masih di Kalimantan ya. tapi sudah mencakup nasional ya? Iya. Oke. Kurang lebih berdiri berapa lama nih Pak perusahaan? Berdiri dari tahun 2016. Dari tahun 2016 ya? Kurang lebih ya? Iya berarti udah 4 tahun, 5 tahun lah. Oke. Kemudian kalau Pak Sibley sendiri di PT Palm Budi ini itu sebagai apa Pak? Maaf CV Palm Budi ya? Saya sebagai ini apa? Marketing sekaligus ini apa? Procurement. Procurement dan juga marketing. Procurement dan juga marketing ya Pak ya? Iya. Oke. Oke. Kemudian Pak Sibley ini ini saya langsung masuk ke produk Pak Pesimoni. Saya dapat info dari tim bahwa Pak Sibley dengan CP Palm Budi ini telah membeli 2 unit light tower dengan tipe FLT3000 dengan jensetnya FDG9000SE2. Betul ya Pak ya? Iya Pak Dalam. Oke. Itu pembelian 2 unit ini digunakan untuk apa Pak? Untuk penerangan di proyek kita. Di mana? Jadi kan kita ada penerangan di proyek. Jadi kan proyeknya itu agak di dalam ya Pak ya. untuk listriknya itu masih agak susah. Jadi untuk penerangan malam hari itu menggunakan itu. Jadi kalau untuk yang lampu FLT3000 itu kan ada jenjatnya sendiri atau ada lampunya jadi bisa dipindah-pindah jadi ini jadi untuk listriknya itu gak harus pakai listrik yang ada gitu loh. Jadi bisa fleksibel lah lokasinya. Oh gitu. Oke. Itu 2 unit itu dalam 1 lokasi atau memang lokasi proyek berbeda Pak? Lokasi berbeda. Berbeda ya? Yang 1 ini di mana Pak? Kalau boleh saya tahu. Sama-sama sih di balik papan semua. Cuma kan lokasi proyeknya luas. Jadi berbeda tempat di dalam. Oke oke oke. Jadi tetapi dalam 1 proyek Pak ya cuman cakupannya luas ya Pak ya. Jadi dibutuhkan 2 unit untuk penerangan. Jadi kan ada di proyek itu kan ini ya Pak lokasinya itu kayak masih alamnya seperti hutan gitu loh Pak. Jadi 1 lokasi 1 lokasi cuma yang dikerjakan itu jaraknya agak jauh gitu. Oke Pak Sibli kemudian pertanyaan saya adalah Pak Sibli atau Tim itu tahu firman dari mana sih Pak? Saya kemarin ini sempat cari di internet sih jadi langsung saya menemukan firman Indonesia kan saya masuk situ saya kontak saya dapat nomornya Pak siapa aku lupa salesnya itu nama siapa? Pak Denny ya? Iya Pak Denny. Oke Pak Sibli tadi kan Pak Sibli tahu firman dari internet cari-cari ya cuman yang mau saya tanyakan ini sebelum dari internet ini ada informasi firman dari mana enggak? Apa dari teman atau dari youtube atau dari apa gitu? Enggak ada. Enggak ada ya? Jadi langsung cari-cari di internet ya? Langsung cari sendiri ya. Oke Pak Sibli tadi kan Pak Sibli bilang bahwa cari-cari lewat internet dan masuk ke website firman Indonesia. Bagaimana sih Pak Sibli pengalaman tentang website firman Indonesia atau firman online store itu? Pengalamannya bagaimana? Pengalaman cukup baik ya dari segi kan saya di Kalimantan saya kemarin pertama itu saya langsung tanya distributor yang pegang di Kalimantan itu ada enggak? Ternyata enggak ada. Jadi kita cari ekspedisi dulu sih mengenai udangnya firman ke apa-apa kita udah dapat kita informasi sama salesnya Pak Denny kita bisa negosiasi harga lumayan sih karena dari saya dari pembandingan saya dari merek firman sama yang lainnya itu harganya lebih murahnya firman kualitasnya mungkin juga 1-2 lah udah untuk kebutuhan kita udah terpenuhi lah yang kita ambil itu firman Oke ini ada poin menarik yang Pak Sibli utarakan tadi barusan bahwa itu ada negosiasi ya betul ya Pak ya dan dengan sales ya Pak ya Iya Jadi bahwa ini mungkin saya infokan juga bahwa Pak Sibli ini artinya berpengalaman menegosiasi lewat firman online store betul ya Pak ya jadi memang kalau website yang lain itu memang tidak semua menyediakan fitur nego ya Pak ya Oke oke selanjutnya Pak Sibli saya balik lagi ke unit unit itu yang tadi Pak Sibli beli adalah FLT 3000 ditambah dengan gensetnya 2 unit ya Pak ya nah poin apa sih Pak yang mempengaruhi Pak Sibli atau tim untuk memutuskan bahwa oke saya pilih firman saja gitu Pak itu poin-poin apa yang Pak Sibli atau tim checklist yang pertama dari sergi harga ya Pak ya sergi harga oke harga yang lebih murah dari komputer lainnya terus sama kuat tas juga udah bagus sama udah firman kan juga udah terkenal juga kan oke kualitasnya milih itu dari yang lain dan juga dari kebutuhan kita kita udah terpenuhilah segitu kita bendukkan yaudah kita ambil itu aja oke berarti saya bisa simpulkan ya Pak ya pertama harga harga itu memang sudah maksudnya sudah miring dan masuk di budget Bapak ya Pak ya iya kemudian dari kualitas ya Pak ya iya dari kualitas dan mungkin dari tadi Pak Sibli bilang mungkin saya bisa simpulkan branding ya Pak ya bahwa firman sudah terkenal di mana-mana ya Pak ya iya ada ada namanya ada hal lain Pak nah sudah cukup itu aja sih yang saya kemarin poin-poin yang saya mengambil saya dapet info dari tim juga bahwa memang posibilnya ada pembelian spare part juga ya betul ya Pak iya boleh diceritain Pak spare part apa itu kemarin kita beli roda aja sih kan kita kirim pakai expedisi kapal ya Pak ya dari gudang firman ke balik papan itu dari kapal itu saat aku menghandle barang itu orang begitu ada hati jadi ada roda pas burun dari expedisi pecah jadi kita harus kemudiannya itu oh oke 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 jadi itu kesalahan dari penurunan pada saat itu ya Pak ya jadi akhirnya pasti kamu harus beli spare part ya iya saya pengen tanya juga spare part ini Pak Sibli metode pembeliannya seperti apa Pak online juga kita hubungin ini salesnya oh langsung hubungin kita kan ada salesnya dan di carikan sih kan kita juga cari kan di balik papan saat itu kan kita butuhnya argen kita cari rodanya disini kita udah sampai sama rinda juga ternyata gak ada roda yang sama jadi kita ini langsung minta ke firman langsung dan carikan tentu gak ada disana sendiri oke Pak tadi saya sudah bicarakan tentang produknya kemudian sudah bicarakan tentang websitenya firman online store saya pengen tanya tentang salesnya nih Pak ini Pak Sibli coba ceritakan sejujurnya bagaimana sikap dari sales kami responsif kah atau slow respon dan lainnya silahkan Pak Sibli ceritakan terus salesnya ini sih responsif kan kita BWA aja ya Pak ya kita BWA dia juga mudah mungkin kalau agak lama gitu kalau saya agak buru-buru saya telpon langsung salesnya dia juga bisa kan kita kemarin waktu beli produk itu kan pengiriman ya Pak jadi dilepas semua kan itu dari genset dari kaki-kakinya piang-piangnya lampunya semua kan dilepas terus pas sampai sini kita ngerakit juga ngerakit sendiri tapi dengan panduan ini apa teknisi dari firman sendiri kita by phone juga oh by phone ya Pak ya ya kita by phone aja oh begitu ini sudah dibeli kurang lebih berapa lama unit ini saya beli gak lama masih mungkin dari tahun 2019 seperti ini saya lihat oke agak lepas nih ininya bulan-bulan apa gitu udah agak lama sih sebenarnya oke coba saya lihat datanya ya Pak ya sebentar ini sih data dari tim saya itu dari Oktober dan November 2019 ya iya Oktober ya berarti kurang lebih hampir setahun ya Pak ya kalau kita dari syuting sekarang ini ya dari waktu yang lama itu selain tadi rodanya yang patah karena kondisi apa dari pengiriman itu ada kendala lain gak Pak kendala teknis lain gak saat ini gak ada sih masih normal juga dipakai gak ada masalah juga mungkin pas ini aja sih ya Pak roda yang sering sering mengalami ini masalah itu karena kan itu apa ya masingnya itu kan berat ya dan rodanya itu masih ini apa dan lokasi lokasi dari lokasi proyeknya aja sih yang jadi agak susah untuk bawahnya gitu oh medannya ekstrim ya Pak ya medannya ekstrim jadi untuk medannya itu agak berat agak susah tapi itu sudah pakai trolley ya Pak ya sudah oke ada dua pertanyaan lagi terakhir dari saya yang pertama itu ada gak fitur yang mungkin pasti tertarik dengan firman contoh misalkan fiturnya adalah gensetnya kuat atau mungkin lampunya terang gitu fitur apa Pak yang mungkin pasti lebih suka saya yang suka itu lampunya sih dari lampu ya lampunya itu kan lebih terang gak tau sih mungkin dari bola lampunya sendiri atau apanya gitu loh kan beda sih sama lampu yang saya kan sering buat HPT oke itu kalau HPT lupus aja terus yang kemarin yang di firman itu ada kayak benjol gitu loh gak tau itu fungsinya buat apa atau biar bisa lebih terang atau gimana gak tau itu iya ini kita pakai pakai lampu Meta Halidee Pak jadi lebih terang dari yang lain sih memang oh iya mungkin karena itu sih saya kan pakai sama sih wattnya sama sama beda beda ini beda lampu oke Pak pertanyaan terakhir Pak ada gak masukan yang lainnya hal teknis kah hal sales kah atau hal mungkin dari firman online store nya sendiri silahkan Pak mungkin ini ya kalau ada distributor atau toko atau apa yang rekanan gitu loh jadi kita kan yang di Kalimantan itu semua kita butuh kadang kan original ya jadi kalau kita harus ambil dari udangnya langsung kita expedisi mungkin kan bisa makan waktu 2 minggu kita kemarin 2 minggu ya 2 mingguan baru sampai sini jadi ke dalam mungkin disitu kalau ada di Kalimantan ada perwakilannya 1 itu mungkin bisa lebih cepat mirim barangnya kan kalau dekat kita bisa sampai langsung 1 hari 2 hari udah sampai gitu loh Pak Sibli Pak Kalimantannya balik papan ya Pak ya iya di balik papan oke mungkin saya lupa mungkin itu ada cuman nanti mungkin saya cek lagi nanti kalau misalkan ada sobat-sobat firman di rumah juga bisa cek di firman online store Pak Sibli terima kasih banyak ya Pak ya atas semua komentar dan testimoninya iya dan juga saran dan kritik untuk firman Indonesia iya Pak Sibli demikian video kita kali ini saya minta izin untuk kita share ke seluruh sosial media dan Pak Sibli sampai jumpa dan semoga sehat selalu ya Pak ya di sana teman-teman juga terima kasih silahkan kunjungi showroom distributor atau dealer firman terdekat di daerah Anda produk ini juga bisa beli online tanpa ribet kunjungi website kami di www.firmanindonesia.com atau download di playstore dan appstore lalu cari firman online store selamat menikmati